Kita diciptakan Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, gak ada yang lain. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, menjadi messenger of God. Mungkin saya sekarang ini seorang yang memproduksi mainan plastik. Tujuan saya bagaimana dengan produksi plastik ini saya bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang ada dari Tuhan. Atau mungkin istri saya Jessica, dia adalah pemilik restoran baik mau di Jakarta atau di Singapura. Tujuan dia pun, tujuan kita semua harus mencari apa yang kita bisa lakukan. Sebagaimana mungkin untuk kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besaran dari Tuhan. Bukan hanya seorang pendeta, bukan hanya seorang worship leader. Semua dari kita punya tujuan yang sama. Yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia.